Mau ada penggeledahan? Mau ada penggeledahan? Nggak tau lah, masa ada info orang mau digeledahkan, nggak tau kan nggak? Nikita Mirzani saat ini tengah menjadi sorotan warganet, karena polisi menggeledah rumah Nikita Mirzani terkait kasus ITE dan pencemaran nama baik. Polresta Serangkota yang melakukan penggeledahan rumah Nikita Mirzani. iPad milik Nikita Mirzani telah disita oleh polisi, sampai anak dari Nikita Mirzani menangis iPad ibunya disita, ngelansir Instagram Nikita Mirzani. Kini, Nikita Mirzani membuat postingan bersyukur setelah diperiksa polisi Jumat 15 Juli 2022. Diharapkan, Nikita Mirzani dirinya bisa tidur nyenyak. Kini, publik menunggu bagaimana kelanjutan kasus Nikita Mirzani. Rumah Nikita Mirzani kembali didatangi oleh pihak kepolisian yang berkaitan dengan laporan Dito Mahendra. Pihak kepolisian Polresta Serang, Kamis 14 Juli 2022, menggeledah rumah Nikita Mirzani, yang kini jadi tersangka kasus Dito Mahendra dugaan pencemaran nama baik. Bahkan, beredar isu miring, kalau Nikita Mirzani ditangkap polisi, gegara kasus Dito Mahendra dan setelah jadi tersangka. Mengenai simpang siur tersebut, Fitri Sahuteru buka suara mengenai kabar Nikita Mirzani. Walaupun begitu, polisi dari Serang, Banten ingin mengambil satu unit iPad. Diakui Fitri Sahuteru, kalau iPad tersebut sebagai barang bukti. Disebutkan juga kalau tidak ada polisi marah. Memang, polisi lama di rumah untuk memberikan surat barang bukti. Hai Pemisah Selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.